Puji Tuhan atas kebaikan Tuhan sehingga kita boleh mengikuti renungan dari buku orang-orang seperti kita. Terah Terah membawa Abram anaknya, Lut anak Haran cucunya, serta Sarai menantunya, yaitu istri Abram anaknya, keluar bersama-sama dari Urkasdim untuk pergi ke Tanah Kanaan. Tapi ketika sampai di Haran, mereka pun menetap di sana. Kejadian 11 ayat 31. Walaupun tidak ada catatan mengenai Tuhan yang memanggil Thera untuk keluar dari Ur dan pergi ke Kanaan, dia memang berniat untuk pergi ke Tanah yang subur itu bersama seluruh keluarganya, semua orang, kecuali anaknya Haran yang meninggal di Ur. Lalu yang biasa digunakan dalam perjalanan dari Mesopotamia ke Palestine adalah melalui kawasan utara Sungai Efrat, Syria. Dan kemudian ke selatan melalui lembah Orontes ke Kanaan. Terah dan keluarganya berjalan melalui perjalanan ini. Ia memang perjalanan yang panjang. Berjalan kaki maupun menaiki untak. Pada masa itu, karavan akan pergi dan kembali melalui jalan ini. Sementara perompak menunggu di sepanjang jalan. Perjalanan itu perlu menyeberangi padang belantara dan mendaki jalan yang lasak. Tetapi perjalanan itu terhenti ketika sampai di Haran. Mereka pun menetap di sana. Berbeza dengan kawasan lasak yang mereka lihat sebelumnya, Haran adalah kawasan yang berpenduduk di mana tanahnya subur. Terah merasai cukup selesa dengan keadaan itu. Memutuskan untuk tinggal di sana bersama keluarganya. Walaupun Terah cuba untuk pergi ke tanah perjanjian, dia hanya sampai di Haran di Syria. Setelah Terah mencapai usia 205 tahun, meninggallah dia di Haran. Ayat 32 Pengakhiran yang menyedihkan. Orang yang sepatutnya pergi ke kanaan mati di tanah perjalanannya karena dia berhenti dan menetap. Perhatikan bagaimana keluarga Terah terpengaruh dengan keputusannya. Anaknya Nahor juga menyokai tempat itu dan menyedari banyak kelebihannya. Dia juga memilih untuk tinggal di Haran dan menjadikan pecah belahan keluarga. Kita yang akan pergi ke kanaan surgawi harus banyak belajar dari pengalaman Terah. Sementara kita melalui jalan yang sempit, kita juga perlu mengetahui tarikan-tarikan yang dapat menahan kita di Haran dan keputusan-keputusan yang boleh menjauhkan anak-anak kita dari surga. Semoga kita selalu ingat bahwa kita hanya orang asing dan musafir di muka bumi ini. Ibrani 11 ayat 13 Sekian pembacaan renungan kita hari ini Tuhan memberkati.